Pemuda Muhammadiyah Cabang Percut Sehiduan menggelar musyab yang pertama untuk masa amanah 2018-2022. Pemuda Muhammadiyah adalah candra di muka bagi pembentukan kadar Muhammadiyah. Untuk itu, pembinaan kadar pemuda Muhammadiyah harus dilakukan dengan baik dan benar. Musyawaroh Cabang Pemuda Muhammadiyah Percut Sehiduan yang berlangsung di gedung Madrasah Sanawiyah Aisyah Sumatera Utara mengambil tema mewujudkan regenerasi kadar dengan gerakan dakwah Islam yang mengembirakan. Pembukaan musyab dihadiri Ketua PCM Percut Sehiduan Astra Wahyudi dan Ketua PCM Murniani Lubis, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Amri Zal dan Ketua PDPM Kota Medan Muhammad Irsyad. Pada proses Musyawaroh setelah mendengarkan petanggung jawaban PCPM periode 2014-2018, dilanjutkan dengan pembahasan program kerja dan proses pemilihan pengurus PCPM untuk periode 2018-2022. Kemudian peserta Musyawaroh menetapkan 9 formator terpilih, yang selanjutnya menetapkan Heru Noviandi sebagai Ketua, Edi Lokotlubis sebagai Sekretaris, dan Bendahara Dion Hafid Munte sebagai Bendahara. Ketua PCM Percut Sehiduan Astra Wahyudi dalam pesannya, berharap Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi penerus dan pelangsung gerakan Muhammadiyah. Alhamdulillah hari ini Pemuda Muhammadiyah Cabang Percut Sehiduan, melaksanakan Musyawaroh yang secara resmi sebenarnya Musyawaroh pertama, nah yang lalu itu kemekaran, maka kita bersyukur kader-kader kita ini mengalusungkan Musyawaroh sebagai upaya regenerasi. Nah kader Muhammadiyah itu, bahkan Muhammadiyah itu kan beda dengan negara, negara itu mungkin pakai botol, patah tumbuh hilang berganti, maka kita di Muhammadiyah berprinsip sebelum patah telah tumbuh, sebelum hilang telah berganti, itu prinsip kita di Muhammadiyah. Maka kita bersyukur menurut orang Pemuda Muhammadiyah, cabang Percut Sehiduan hari ini bisa terhasil, Alhamdulillah. Sementara itu, Ketua PDPM Kota Medan, Muhammad Irsyad, mengingatkan PCPM Percut Sehiduan akan empat visi dan misi Pemuda Muhammadiyah. Kita, target kita bagaimana Pemuda Muhammadiyah ini mampu menjalankan misi Pemuda Muhammadiyah, di mana kita tahu misi Pemuda Muhammadiyah itu, misi gerakan dakwah marma'ufnaimukarnya melalui kajian-kajian, program-program bidang dakwah nantinya, kemudian yang kedua adalah misi kita gerakan literasi, gerakan keilmuan, nanti akan membuat melahirkan karya-karya buku-buku tentang sejarah Pemuda Muhammadiyah, buku-buku tentang ideologi berpemuda Muhammadiyah, kemudian yang ketiga adalah gerakan kita, gerakan sosial kemasrakatan, Pemuda Muhammadiyah juga harus peduli dengan lingkungan, dalam bentuk aksi-aksi nyata, bahkan nanti ketika ada program-program bencana, kita akan berkaitan sama dengan MDMC Muhammadiyah, yang melalui penguatan pokam dan sarnya, kemudian yang keempat adalah gerakan kita, gerakan keodosan. InsyaAllah di produk ini kita akan melahirkan usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha Pemuda Muhammadiyah dapat di Pemuda Muhammadiyah. Pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah percucah Tuhan dengan 6 PRM dikenal sebagai gudangnya kadar Pemuda Muhammadiyah. Banyak kadar Pemuda Muhammadiyah potensial di kawasan ini, semoga mereka dapat menjadi penerus dan pelangsung gerakan Muhammadiyah di Kota Medan. Seiful Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.